Begitu juga Nabi SAW kalau dihadiahkan kepada beliau sekeranjang buah-buahan, ini kan banyak sekeranjang buah-buahan, maka beliau pun membagi-baginya kepada orang tua yang salih, yang nampak padanya ketakwaannya, dan juga kepada anak-anak yang hadir bersama beliau, karena pada asalnya yang lebih berhak untuk menikmati pemberian kita itu orang yang salih dan bertakwa, jadi kalau ada prioritas, mana yang harus saya prioritaskan? Ya tentu yang diprioritaskan orang yang salih, orang yang sholat, liyak kurta'al maka atyakhi, hendaklah yang memakan pemberian dari makananmu itu adalah orang yang bertakwa, jadi kalau ingin diberikan sedikit, ya sesuatu yang ingin diberikan hanya sedikit, yang mau terimanya ada banyak, atau ada dua atau tiga orang, mana yang saya harus dahulukan? Dahulukan yang bertakwa, dahulukan yang nampak kesalahannya, yang menjaga salat lima waktu, sebagaimana dalam hadis ini. selamat menikmati.